Hai silaturahmi sambil melihat ban meletus ya langsung kita perbaikin di tempat ya guys nah ini kondisinya seperti ini bolong ya guys kita colok dah dah tembus ya ini udah nggak layak dipakai kita ngopi aja dulu ya guys langsung kita eksekusi ini di motor Scoopy Donutnya ya ring 12 untuk ukuran banyak dan ukuran banyak kita juga harus tahu harus bisa bawa dan kunci yang harus disediakan kunci 14ok kunci 12t kemudian kunci 10t kemudian kunci 24 ya guys guys bawa tang aja ya kemudian congkelan ban seperti itu karena kita mau ganti ban disini guys sediakan aja kompresor paru-paru ya kalau misalkan ditiup pakai mulut masih ragu dan nggak yakin bawa aja ke bengkel terdekat ya tukang tambal ban terdekat di pompa ya oke kemudian kita buka ya bau 12 yang satunya ini jadi kita harus siapkan kuncinya di rumah ya guys persiapkan apa saja yang harus digunakan untuk alat-alatnya supaya set set oke sudah terlepas kemudian kita buka mu rodanya ya guys nah oke pakai impact cepet udah kedorin ya remnya tuh sampai-sampai debunya merontok seperti itu guys nah langsung kita eksekusi guys Nah kita udah menyediakan ya dari rumah itu bawa congkelan ban dan tutup cangkang oli ya supaya kita bisa meminimalisir luka di bagian pelak ya karena kalau pelak tidak bisa pakai betadine guys Oke kita congkel satu persatu ya guys dan untuk ukuran bannya ini ini sudah gantian ya guys sudah pakai ban depan nih mungkin ini udah dua kali soalnya kelihatan bekas cacat-cacat di pelak bekas congkelan sebelumnya guys karena untuk ukuran ban scoopy donut ukuran yang belakang itu 110 per 90 ya guys sedangkan ini sudah menggunakan ban 100 per 90 jadi ini untuk ban depan ya guys Nah jadi kita setanarin lagi gedein lagi ya Nah kita ganti pakai ban baru ukurannya 110 per 90 yang belakang sedangkan yang depan 100 per 90 jangan lupa ringnya ring 12 ya guys Oke kemudian tinggal kita pasang kasih alas ya Nah saya dapat lap nih tadi saya cari-cari enggak ada kemudian untuk proses pemasangan kalau ada pelumas misalkan oli ataupun sabun itu di jejak juga bisa ya guys namun di sini darurat kondisinya enggak ada langsung saja kita congkel seperti ini ya guys untuk proses pencongkelan ini bisa di minimalisir enggak bakalan sampai membuat pelek sampai cacat ya jadi enggak perlu pakai betadine karena untuk proses pencongkelan kita bukan nyongkelnya keluar tapi kita nyongkelnya ke dalam paling lecet-lecet juga di bagian dalam yang tanpa ada catnya tugas bisa kita lihat sendiri secara kasat mata tidak ada bekas congkelan dari congkelan tersebut ya guys kemudian kita tiup ya guys menggunakan paru-paru kalau misalkan kita yakin kalau misalkan kita ragu dan tidak yakin bawa ke tambal ban terdekat isi angin nah oke langsung kita pasang ya guys hal karena ini sudah ada anginya healnya sudah keluar semua ya kemudian kita pasang ring dan murk kita kencangkan secukupnya ya guys nah oke sudah terpasang ini nah tinggal kita kencangkan lagi remnya supaya tidak ngelos ngeblong kemudian jangan lupa ininya dicopot nih guys ini nih nah kemudian kita pasangkan ulang kenal pot ya semua baut-bautnya pasangin dan cerita hari ini cukup sekian cuan lagi